Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Taman Inspirasi Kali ini, Taman Inspirasi akan menyajikan beberapa kumpulan video yang tentunya sangat bermanfaat untuk sobat semua yaitu video penanaman sayuran sawi dari beberapa jenis sawi tentunya yang ditanam di lahan sempit mulai dari penyemayan sampai panen Nah, simak video berikut ini ya Intro Sebelumnya, sebaiknya kita lubangin dulu tangkap tadi tanahnya Satu cup bisa diisi dua atau tidak tapi akan lebih mudah jika cukup dua saja Ya, sedikit aja, kira-kira satu senti Satu logang, kasih satu uji Nah, teman-teman ini ini adalah contoh-contoh sawi-sawi tadi kira-kira ini sudah mencapai dua minggu dua minggu, hampir tiga minggu dua minggu ini sudah ini sudah siap untuk dipindah ke lahan ini lahan apa, lahan yang langsung ya nah, ini, 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 ini sudah kami pindah-pindah ini tapi belum selesai dan belum selesai, baru sebagian dan begini caranya nah, usahakan kalau saat kita memindah tanaman dari cup ini ke lahan itu kira-kira sudah sore waktu sore atau matahari sudah tidak terlalu panas nah, tadi cukup badat sekali ya Pak, ini, tahan di sini nah, untuk perawatannya semua tanaman yang di sini kami lebih suka menggunakan yang bersifat alami baik untuk menyiraman itu kami biasa menggunakan itu, air kolam dan juga rutin kami siram dengan cukup organik cair dari kurang kering maupun cukup organik cair dari peleri atau air cucian beras untuk menanggung lami amat seperti biasa kami gunakan larutan air ketunggol kokoh dan juga air larutan bawang kegur 7 cm di bawahnya adalah lantai cor-coran tapi, ini Alhamdulillah ini setiap tanaman di seluruh bagian bedengan ini jaraknya ini 5 cm sampai 10 cm nah, kalau di video-video sebelumnya kami sudah menjelaskan bagaimana cara menanam sawi mulai dari menyemai biji kemudian memindahkan ke media tanam baik di bedengan ataupun di cup dan juga bagaimana cara merawatnya nah, untuk kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana kami membuat benih dari biji sawi ini dari produksi sawi ini sendiri nah, kami juga menanam sawi dengan ya, dengan menggunakan talang air seperti ini disini ada beberapa tanaman sawi yang memang sengaja kami gunakan dan kami akan jadikan sebagai bibit disini sudah tumbuh bunga ya, seperti ini bunganya nah, sekarang ini sudah hari ke 60 nah, ini adalah tanaman sawi yang saya jadikan bibit demikianlah teman-teman bagaimana tips atau cara mudah untuk menghasilkan biji sawi dari pohonnya sendiri menghasilkan sendiri ya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati ini hari ke 15 hari sejak penanaman nah, ini karena memang disini kami tanaman disini cukup padat banyak sempit dan cukup padat maka untuk antisipasi ini sama penyakit ini sudah mudah sekali ya terserang tertular maka kami antisipasi dengan air larutan bawah ini saya sudah siapkan air larutan bawah ini sudah cukup umur untuk dipanen memang tidak terlalu besar karena ini satu ini satu bakulnya ada empat tanaman ada empat tanaman pak coy seperti ini sistem panen seperti ini insyaallah kita bisa memanennya berkali-kali kalau yang ini ini satu potnya satu bakulnya ada lima tanaman ini nah disini juga bisa teman-teman lihat ini tanggal suhu ini bonggolnya ini besar ini ini saya tanami tiga nah dengan perawatan yang rutin disiram dengan larutan yang kami buat sendiri dengan moleri dan juga mol pelinci dan beberapa hari sekali kami beri juga ajinomoto jadi tanaman ini bisa tumbuh sangat subur seperti ini ini terasan ini sabut kelapa ini sudah saya rendam dengan pupuk organik jahit akan langsung saya manfaatkan untuk menyemai tanaman sawi sawi putih satu seti satu seti satu seti satu seti Hai seniru makin satu lubang kita beri satu kita dengan penataan yang empat penyemain ini dapat digunakan untuk menghias ngeja teman-teman demikianlah yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat dan jangan lupa setiap aktivitas kita kita awali dan kita akhiri dengan doa kepada Tuhan yang mahasiswa menanam sawi buah-buahan dan lainnya yang tentunya bermanfaat untuk kita terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini adalah contoh sawi yang tadinya kaunya sudah rusak kemudian kami penting belinya hajinomoto dan sekarang sudah terlihat kebedaannya tapi bisa lihat tanah atau tanaman-tanaman di atasnya bisa tumbuh dengan baik subuh sehat Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah jadi ini adalah salah satu model vertikultur yang sangat praktis mudah membuatnya serta hemat yang bisa teman-teman manfaatkan untuk menanam berbagai macam jenis tanaman sesuai dengan serira teman-teman selamat menikmati untuk yang disiram saya akan siramkan pada tanaman paki cair semoga bermanfaat dan cara memadukan terima kasih tolong berbeda dan membuatnya yang berbeda dan membuatnya yang berbeda kita adalah secara yang lebih efektif yang kita membuat sukses berbeda kesehatan berbeda sehat kembangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah SWT agar dalam aktivitas kita pun mendapatkan berkah serta rido darinya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat lain dari Taman Inspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati